Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Akyah. Pada materi potensi bahan galian non-mogam di minggu kelima, kita akan masuk ke dalam topik tentang batu gamping dan juga dolomit. Jadi batu gamping dan dolomit ini merupakan batuan karbonat yang merupakan mineral industri yang paling banyak ditambah di dunia. Limestone sendiri merupakan batu gamping yang mempunyai mineral umumnya didominasi oleh kalsit lebih dari 50% dan juga dolomit itu kadang-kadang muncul pada batu gamping. Sedangkan dolomit sendiri atau yang disebut juga sebagai dolostone itu didominasi oleh mineral dolomit dan juga sedikit mineral kalsit. Jadi hampir 95%-nya itu adalah mineral dolomit yang mempunyai rumus kimia, kalsium, magnesium, karbonat dua kali. Kemudian untuk mempelajari batu gamping, maka kita harus mengerti beberapa termologi yang umumnya digunakan pada batu gamping. Ini disebut sebagai butiran karbonat, kemudian ada mikrit dan juga sparit. Jadi butiran karbonat sendiri mengindikasikan adanya mineral-mineral karbonat, jadi bisa berupa kalsit, dolomit, ada aragonit, dan sebagainya. Kemudian ada sebutan mikrit dan juga sparit. Mikrit ini digunakan untuk mengindikasikan material-material yang menyelimuti karbonat selama proses deposisi, umumnya berukuran sangat halus. Ketika ukurannya lebih kasar dan juga nampak besi, ini adalah contoh pada pengamatan dengan menggunakan mikroskop, maka kita bisa lihat yang berbutir halus ini adalah mikrit, kemudian yang berbutir kasar, kemudian cerah ini adalah sparit. Kemudian di tengah-tengahnya kadang-kadang kita bisa jumpai ooid, ooid itu merupakan bentukan yang membundar seperti ini, kemudian kadang-kadang kita jumpai juga fosil dengan kode F. Jadi ini adalah beberapa terminologi yang menggunakan untuk mendeskripsikan batu gamping. Kemudian ketika ada terminologi sparit kalsit, artinya kalsit itu tersusunan oleh sparit, yang mempunyai kristal-kristal yang ukurannya kasar dan juga bersih dari pengotor. Kemudian batu gamping itu bisa berasal dari berbagai jenis, ada yang berbentuk kalsit green dalam sparit man, atau juga dalam bentuk full of mikrit. Jadi kalau sparit itu ukurannya besar, artinya ketika kita potong dengan menggunakan, kita potong kemudian kita amati dengan mikroskop, maka kita akan melihat butiran-butiran mineral karbonat itu ukurannya besar. Tetapi ketika batuan karbonat tersusun oleh full of mikrit, contohnya lithified karbonat match, maka ketika kita potong batuan tersebut, maka kita akan jumpai ukuran butir yang sangat-sangat halus. Jadi umumnya, batuan karbonat yang berumur muda itu banyak mengandung aragonit, yang kaya akan magnesium, sedangkan batuan karbonat yang berumur lebih tua, itu biasanya mengandung kalsit yang miskin akan magnesium. Jadi kita tahu bahwa aragonit dan kalsit itu sama-sama mempunyai rumus kimia CaCO3, tetapi ada Mg, Fe, Mn, dan beberapa unsur minor lain itu dapat masuk ke dalam rumus kimia tersebut, sehingga kadang-kadang magnesium, ataupun mangan, ataupun desi, itu bisa bertukar dengan ion Ca yang ada pada CaCO3. Kemudian dilakukan proses pengolahan pada batu gampeng untuk meningkatkan nilai jualnya. Jadi dari limestone ataupun dullestone, nanti akan dimanfaatkan secara berbeda-beda. Sebagai contoh, di sini ada limestone ketika dipanaskan dengan menggunakan tungku, tungkunya bentuk seperti yang ada di belakang ini, maka CaCO2 akan terlepas, sehingga akan terbentuk weight line. Kemudian dengan ditambahkan H2O sedikit pada quick lime ini, maka akan terbentuk lime hidrat, jadi dengan rumus kimia CaOH2 kali. Ini adalah salah satu produk yang bisa dijual dari batu gampeng sendiri. Bisa berbentuk quick lime ataupun hidrat lime. Dan lime itu terminologi yang digunakan untuk mengindikasikan batu gampeng yang sudah dilakukan pemprosesan, sehingga tidak digunakan untuk terminologi produk alamnya dari batu gampeng. Ini adalah ilustrasi bagaimana kita bisa mengubah limestone menjadi quick lime, dan perubahan ini akan melepaskan gas CaCO2, yang umumnya berwarna hitam dan berwarna gelap, dan yang umumnya banyak kita jumpai di daerah-daerah kebakaran batu gampeng. Kemudian lime sendiri itu ada bermacam-macam, ada yang disebut sebagai quick lime, pember lime, hard bond dolomite, atau calcium hydroxide atau select lime, jika lime tersebut ditambahkan air. Terus kita juga mengenal, ada yang disebut sebagai high purity limestone, itu mengindikasikan bahwa limestone sendiri itu kehilangan hampir 44% berat dan pengotornya dari proses kalsinasi ataupun perubahan dari limestone menjadi quick lime, sehingga limestone ini mempunyai kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan batuan asalnya. Dan terakhir, untuk apa lime itu digunakan? Lime itu umumnya dimanfaatkan untuk industri baja sebagai flux, ataupun sebagai tambahan material di industri baja. Kemudian pemurnian air juga memerlukan lime, kemudian ada flame gas desulfurization, kemudian untuk membentukkan kaustik soda, sodium carbide, kemudian ada industri kimia non-organic, untuk wood pulp, untuk produksi kertas, dan juga pengolahan air limbah. Di tambang sendiri, lime juga ditambahkan untuk membuat pH yang semula asam bisa berubah menjadi netral. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!